Intro Acara ini didukung oleh Desa Pay Cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi Desa Pay segera Saya ingin mendapat pandangan Tentang ketika kemudian suplah desa yang tidak Pancasilais Ketika warga desa kemudian harus digusur Karena ada pemberian hak atas lahan Dan seterusnya Maka sebenarnya penguasaan sumber daya alam oleh masyarakat desa itu Ya kalau kita bicara desa Pancasila ya Ya bisa bertahan untuk seperti apa Jadi kalau kemudian kita bicara Diharapkan untuk menjadi desa Pancasila Dengan menerapkan yang tadi disampaikan Sementara kekuatan supra desa ini yang kadang-kadang Menurut saya ya tidak Pancasila juga Ketika kemudian memaksakan untuk kemudian Satu wilayah mungkin satu wilayah desa Kemudian yang belum lama ini Terambil untuk keperluan satu perumahan Memang banyak atau satu perkebunan Yang nyata-nyata mungkin di beberapa daerah di luar Jawa Mungkin yang sangat rasa adalah Nyata-nyata bahwa masyarakat yang tadinya tinggal di situ Ketika kemudian dijadikan kawasan tambang Ya masyarakatnya enggak jadi tambah Tambah sejahtera juga Yang sejahtera ya orang-orang yang datang dengan membawa modal Dan membawa surat dari Jakarta Nah ini menurut pandangan Mbak Yani Apakah supra desa di atas desa Itu sudah cukup Pancasilais Atau sebenarnya harus berimbang ini Antara bawah dan atas Bicara tentang Pancasila Terima kasih Mbak Kalau kita bicara konsep pembangunan itu kan Sudah saya sampaikan tadi adalah Bagaimana penyelenggara pemerintahan Pemerintahan itu kan dalam hal ini kan Bicara soal pusat daerah desa Dalam kerangka yang lebih luas Bicara bagaimana mendudukkan Pancasila dan konstitusi Praktek penyelenggaraannya seperti apa Apakah praktek penyelenggaraannya itu Kemudian menerjemahkan sila-sila yang ada Di dalam Pancasila itu Untuk kemudian mewujudkan cita-cita yang ada di dalam konstitusi Nah kalau kita bicara soal desa itu sendiri Kita bicara soal desa Kalau Bapak Ibu sekalian mencoba untuk mendalami Undang-Undang 6 tahun 2014 di pasal 18-19 Itu kan kewenangan desa itu kan meliputi kewenangan Di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Pelaksanaan pembangunan desa Pembinaan kemasyarakatan desa Dan pemberdayaan masyarakat desa Berdasarkan prakarsa masyarakat Hak asal-usul dan adat istiadat desa Kewenangan desa meliputi Satu kewenangan berdasarkan hak asal-usul Yang kedua kewenangan lokal bersekala desa Yang ketiga kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah-pemerintah daerah provinsi Atau pemerintah daerah kabupaten Nah yang terakhir adalah bicara soal kewenangan lain Yang ditugaskan oleh pemerintah Pemerintahan provinsi atau kabupaten kota Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah dalam hal ini bahwa Undang-Undang 6 tahun 2014 pasal 18-19 Ini bicara pada kerangka SPN juga Sistem SPPN Sistem perencanaan pembangunan nasional Yaitu Undang-Undang Saya koreksi kalau salah Undang-Undangnya Undang-Undang nomor 25 Ya kan Soal SPPN Nah ada yang kemudian kewenangan Dilempar di tingkatan desa Ada kewenangan yang kemudian menjadi bagian Pekerjaannya kabupaten kota Dan kemudian di tingkatan provinsi Bahkan di tingkatan nasional Jadi memberikan apa namanya Memberikan istilahnya otonomi Tetapi di dalam kerangka SPPN Begitu Makanya ketika kemudian diberi Apa namanya Diberikan Apa namanya Otonomi Di dalam hal ini adalah mengatur Ya kan Mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa Pelaksanaan pembangunan desa Sampai kemudian bicara soal pembinaan dan pemberdayaan Ini kemudian dilempar ke Masing-masing di tingkatan desa Perannya kabupaten dan provinsi adalah Sebagai pembina Kemudian pengawas Itu bicara pada konteks Apa ya Undang-undang Nomor 6 2014 Menterjemahkan arti di dalam Pasal 18 dan 19 Nah Kalau kita bicara dalam Apa Pembangunan nasional Atau Kita bicara pembangunan desa Adalah bagian dari Pembangunan nasional Dalam mendudukan Pancasila Nah Membangun Apa Membangun Mempunyai Membangun Membangun apa Dalam mendudukan Pancasila ini kan mempunyai arti yang sangat luas sebenarnya Yaitu membangun dalam Segala bidang kehidupan negara dan masyarakat Membangun dalam bidang ekonomi Dalam bidang politik Dan sosial Dalam bidang pendidikan dan perbudayaan Yang tidak kurang penting adalah dalam bidang spiritual guna mencapai penghidupan yang berbahagia bagi seluruh masyarakat Indonesia Nah kewenangan-kewenangan yang tadi saya sampaikan menurut undang-undang 6 2014 itulah yang menjadi bagian yang di apa ya istilahnya yang dikonsep ya kan oleh teman-teman di tingkatan desa ya kan karena sudah memiliki kewenangan-kewenangan tadi berdasarkan hak usul kewenangan lokal bersekala desa kemudian kewenangannya ditugaskan oleh apa namanya level yang diatasnya Nah saya contohkan kewenangan lokal bersekala desa yaitu pengelolaan umpamanya yaitu di pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar, pengelolaan tempat pemandian, jaringan dan sebagainya Nah teman-teman yang kemudian tahu itulah potensi-potensi dan bisa menilai kewenangan-kewenangan lokal berdasarkan skala di tingkatan desa Bahkan kemudian kalau kita melihat ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul desa itu bisa melihat di Permendes nomor 1 tahun 2015 yaitu bicara soal perdoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa Nah kemudian kriteria mungkin juga kemudian bisa dilihat di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 Bagaimana kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan kepedayaan Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa Kemudian kewenangan yang terkait dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari Kemudian kegiatan yang dijalankan oleh desa bahkan sampai kewenangan lokal bersekala desa yang telah diatur di dalam peraturan perubahan kewenangan Tentang pembagian kewenangan pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia Sebuah aplikasi pembayaran online Di DesaPay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa Untuk aplikasi DesaPay segera